Tia Rahmania, calon legislatif terpilih DPR dari PDIP menyatakan bahwa ia baru mengetahui keputusan pergantian dirinya pada malam hari tanggal 24 September 2024. Tia menyampaikan hal ini dalam wawancara dengan tempo pada Rabu 25 September 2024. Pergantian ini dilakukan hanya sepekan sebelum pelantikan anggota DPR yang dijadwalkan 1 Oktober 2024. Menurut keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1368 tahun 2024, PDIP memutuskan untuk mengganti Tia dengan Boni Triana sebagai caled terpilih dari Dapil Banten I. Tia sebelumnya meraih 37.359 suara sah yang menempatkannya sebagai peraih suara terbanyak di Dapil tersebut. Sementara Boni hanya memperoleh 36.516 suara. Namun karena Tia telah diberhentikan dari PDIP, ia dianggap tidak lagi memenuhi syarat untuk dilantik sebagai anggota DPR periode 2024-2029. Kasus ini serupa dengan Rahmat Handoyo, caleg PDIP dari Dapil Jawa Tengah V, yang juga diberhentikan oleh Partai dan digantikan oleh Didik Haryadi. Rahmat awalnya meraih 76.414 suara sah dan berada di urutan keempat dari daftar caleg tetap. Namun posisinya diambil alih oleh Didik yang hanya mendapatkan 74.750 suara. Alasan penggantian baik Tia maupun Rahmat adalah karena keduanya telah diberhentikan dari keanggotaan partai. Sehingga mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk dilantik menjadi anggota DPR. Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua KPU Muhammad Afi Pudin pada 23 September 2024 dan berlaku segera. Ia menyatakan kekecewaannya karena baru mengetahui penggantian ini sehari setelah keputusan dibuat meski memenangkan suara terbanyak di dapilnya. Statusnya sebagai anggota partai yang diberhentikan membuatnya tidak dapat menutupi kursi DPR.